Halo guys kembali lagi di channel MVP gaming Oke di game kali ini saya akan menggunakan Tars skill 3 ini dengan teori satu hero Oke jadinya kan seperti apa ini karena Tars ini udah hampir nggak pernah kena bennet ya Jadi kita aman-aman aja sih pakai Tars diga nih Oke untuk gameplaynya seperti apa tonton terus videonya jangan lupa like comment dan subscribe Oke terimakasih banyak buat yang sudah subscribe semoga kalian sehat selalu nih musuhnya Vale 2 nih ya ngari-ngari sedap sih kalau lawan Vale 2 ini mungkin kita di awal dibantai ini bisa-bisa ya Oke ambil di rod belum tahu nih ke arah mana agak susah nih ya lawannya Vale 2 nih nggak tahu nih ya mungkin di early game kita keteteran nih kayaknya seakan kalau bermain Tars tiga ini kita jangan roll ya jangan roll kita fokus level aja maksimalin hero yang ada ya ngerol boleh sih tapi jangan sekali gitu ya ngerol sekali ya kalau bisa sih emang jangan ngerol ya karena kita fokus di level jadi pasang aja hero yang ada Oke nah seperti ini nih nih kita bisa pasang 2 magi nih guys ya jadi line upnya sesuaiin aja nih kiranya yang kuat mana nih yang penting ada yang nyala aja nih mage lumayan dan demiknya ada kalau ada wesler tuh lebih kuat lagi tuh buat di depan enak soalnya nambah fisikal dan magic Hai demik ya wesler sekarang itu emang lebih kuat wesler tuh di early game oke aman ya kemenangan demi kemenangan harus kita kumpulkan ya guys agar bisa cepet-cepet ke level 8 dan aktifin skill-nya odet boleh nih odet bintang 2 ya ada cow juga nih cow boleh buat di depan nih nah seperti ini ini lumayan kuat nih wesler sama magi nih jadi depannya kuat maginya juga lumayan kuat nih udah 2 magi odetnya juga udah bintang 2 nih ya kita lihat waduh lawannya lima hero guys kayaknya kalah sini ini udah level lima aja ini ya terlalu buru-buru nih kalau kayak gini nih interesnya nggak dapat jangan menang di awal tapi kalau udah late game agak susah nih soalnya terlalu buru-buru dia oke kita ke bantai dulu nih kita kalah karena musuhnya lima hero ya agak susah juga kita dapat apa lihat waduh 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 mending ke arah magi nih ya karena hero lima gol itu ada magi aurora terlalu asasin nggak ada kadia harus tiga ya sunnya sunnya harus maksudnya nyalanya harus tiga sedangkan hero lima gol itu cuma ada sun kadianya jadi nggak bakal nyala maginya ininya sinerginya ya ayo disini kita kita ambil mage supaya bisa nyala juga sinerginya saat ambil hero lima gol dan kita akan bermain hero lima gol dengan teori pasang satu hero nih guys Oke bener-bener sih bisa nih ya karena musuhnya terlalu barbar nih Aduh pilih kalah lagi bijir parah nih parah siapnya jual dulu ya bentar-bentar kurang interesnya nih oke biar dapat interes karena jak juga nggak terlalu berpengaruh sih heronya oke ambil item atau hero mungkin yang kita ambil lunak aja nih ya buat aktifin lunak magi nih oke lumayan bisa menggendong sini lunak magi nih yang penting kita kuat aja nih di early gamenya nih jangan sampai habis banget darahnya wow wow bentar-bentar magi ya gunok magi astro bolehlah oke ada loyi berarti kurang satu lagi ya hero ininya elementalisnya biar elementalis aktif maginya aktif astro nya juga aktif jadi buat lunak oke lawan Vale 2 ini belum disulap nih Vale 2 nya nih belum ada hero empat golnya nih kayaknya belum sulap hero ini harusnya sih kita menang muda sini lunak magi nih bos hmm mayan nah demiknya udah 14 tuh wow ada selena jak nih ambil aja nih selena ambil ya 4 magi nih aktif guys nah ini biar makin sakit nih lunaknya ya oke tahan dulu jaga income interesnya ya dijaga oke mungkin nanti habis ronde krep baru kita up level yes karena kita cari run dulu takutnya ada run yang cashback tuh sangat berguna sekali sekarang ya banyak sekali yang maki run cashback itu yang up level dapat sepuluh gol tuh mantep itu aduh kalah ya maya busa nih coy nah ini nih Vale 2 aslinya kayak gini nih baru level 5 udah dapat hero empat gol ya kan level empat ya dari level empat udah dapat hero empat gold level tuh kuat diri oleh dua itu enak makanya masih jadi langganan Bennett Oke entar rough levelnya nanti guys nanti ya kelihat nah ini dia guys takutnya nih unlimited expansion nih kita biar cepet nih nah dapet cashback 10 itu dia guys fungsinya ya yang ditakutkan itu nah ini oke cukup-cukup ya jangan ngeroll lagi lumayan udah aktif deh nggak papa ya maginya aktif dua karena tiga itu hitungnya masih dua tipu yang yang penting elementalisnya udah aktif jadi lunaknya bisa ini ya spam multi nah apalagi ada buku nih ya mantap harus bisa sini nahan ini gak apa-apa deh kita up level nih jadi biar bisa masukin 4 magi ya kan tuh seperti ini ini buang aja nih ya buat jaga interest nih kali aja kita menang jadi nggak usah jual hero kalau kalah baru ada yang jual nih salah satu nih biar dapat interest juga lawan tar skill 1 hero nya jadi bintang 4 waduh lumayan ya tapi lunak magi tuh emang yang sakit ponder demeknya ya langsung ke tulang-tulang noh langsung ke tulang demeknya ya lunak magi nih mantap ya demek terbesar 25.000 lunak wih deh mantep nih ya pagi-pagi udah dikasih gatot kaca nah boleh nih ya gatot kaca kita amanin dulu guys oh bentar-bentar tarulah gatot kaca emang nanti kita amanin tarulah takutnya takutnya kalah nanti dulu paling satu guardian boleh ini mau karaman nih guardiannya nih oke ini sih mungkin abis ini langsung aja nih oh selena guardian ya selena guardian aduh guys di troll ini nih ini nih yang namanya di troll nih aduh aku bisa keluar sendiri ya ampun di troll sama muntun ini guys ya kacau bener tiba-tiba keluar sendiri bejir waduh jangan sampai habis ini darahnya nih tuh waduh 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 bisa-bisa ketinggalan ini bisa-bisanya bisa keluar sendiri bejir oke masih aman ya masih aman guys harusnya disini nih kita jual hero termasukin gatot ya aduh tinggalan nih guys ya gara-gara gara-gara nggak muntun nih parah nih kayaknya nggak mau banget nih kita menang pakai tas tiga ini para bener kalah ini kayaknya nih guys ya lihat guys betapa kuatnya hero wesler ini gile kan tuh kuat banget wesler apalagi udah 6 wesler nih aduh waduh gile tapi demiknya kurang ya wesler emang kuat tapi demiknya kurang oke habis ini langsung kita jual semua ya hero nya kita pasang gatot kaca aja nih kita cari item aja nih kalau ada winter boleh kita lihat winter nggak ada guys ya kita ambil apa ini item aja nih ya ya khas ya nggak apa-apa item magic nggak ada bejir udah dia gatot kaca malah nggak ada item magic ini aduh loh siap-siap nih guys kita jual hero semua nih ya kita pakai teori satu hero jadinya akan seperti apa oke simak terus nih guys kita lihat oke kita sambil cari nih bentar bentar pasang dulu ya sambil cari gatot aja kalau ada ya gatotnya nggak susah nih gua harus biarin kita mau pasang gatot kaca seorang nih bener-bener ya nggak dikasih kacau bener oke mantep langsung dapet ini blessing immortal memang disini kita dibantai dulu nggak apa-apa ya gatot kacanya masih belum kuat staknya juga belum ada hero nya juga cuma satu ya kita pasti kalah ya oke mantap dapet satu stak jaranya tinggal 28 cok mudah-mudahan sih di run yang kedua ada ini ya rock solid biar aman tapi biasanya sih keluar ya kalau darah kritis gini rock solid biasanya keluar dua-dua nih keluarnya ya kalau tiga sih lumayan cepat oke cukup seperti ini kita pakai satu hero nih guys jadinya jadinya seperti apa ini mudah-mudahan kekejar sini habis ini pas nih ya habis lawan crap nah pas ini bintang tiga nih bisa mudah-mudahan sih rock solid keluar karena run pentingnya itu rock solid ya main tar setiga ini buat jaga-jaga aja jadi semua commander itu pasti ada run terpentingnya guys kayak kayak Austus 2 itu kan run wajibnya kan type budget seperti itu ya udaranya tinggal 9 guys ya lawan ini bintang 2 nya 2 nih lawan crap bintang 2 2 bintang 1 nya 1 pas bintang 3 nih ya bintang 3 pas guys kita lihat ya nah disini kan masih kurang 2 nih rock solid keluar co mana rock solidnya nah ini dia nih langsung aja ambil gaskan ya nah pas kan habis ini bisa bintang 3 guys mudah-mudahan sih blessing juga nih bintang 3 nya blessing wesler biar tambah kuat nih cari item magic nih winter atau konsentrat tuh penting banget nih put gatot konsentrat sih item wajib gatot tuh konsentrat biar sekali jeduk langsung nambah lagi darahnya nambah lagi darahnya konsentrat winter kagak adep jir glowing one ya oke amanin aja glowing one ya nah bintang 3 guys aman ya aman nih bintang 3 guys buku boleh ini kalau bisa menang sampai fatbok kita udah lolos nih penting kita bisa lewatin fatbok itu udah aman nih kita bisa cari aurora kalau ada di fatbok ya supaya mage nya aktif biar makin sakit lagi nih gatotnya aduh pertama udah ketemunya beginian becir wanwannya enak banget free hit kita nggak bisa nambah darah ini aduh tapi yang penting jangan terlalu banyak nih loncat ot aduh ditambah sun lagi coy berarti darahnya sisa 15 ya berat-berat oke oke kita belum dapet stak soalnya gatot kacanya gatot kacanya belum dapet stak yang masih dikit oke nggak papa semudahan kuat sini ya nggak bisa ngeluarin hero lagi nih kalau udah bintang 3 udah oke mudah-mudahan dikasih lawannya yang agak entengan nih oke lawannya paling dua nah ini mantep nih ngumpul nih eh mistik nih enak nih guys ya lawan mistik tuh mau makanan banget nih nah ini makin kaya ada gatotnya tuh mistik makanan imortal hmm untungnya Haya masih bintang 2 ya kalau bintang 3 sih kalah kita Haya Astro bintang 3 udah kuat banget masih seperti biasa ya sendiri itu lebih baik nih kata gatot ya bener ya kasih flicker jadi biar cepat ultinya flickernya penting juga nih daripada tadi ya DHS ya tuh kalau flicker kita aman beberapa detik tuh musuhnya bingung ya maju sini oke mistik lagi nih mantep bener ya kan tuh berapa detik tuh musuh bingung guys ini damage kita udah lumayan sakit nih nih berkat mistik ini nih mistik makanan banget sih nih oke lunoknya masih b1 masih aman aduh kena suppress coy nah lunok lunok lompatin aja lunoknya oke aman guys untung masih b1 untung masih b1 ya lunoknya pulang ini di fatbox kita usahakan ambil hero nah cocok guys mage nya ya supaya aktifin mage nih bukannya apa-apa nih ya sinerganya aktif gatot kacanya lebih sakit nih mage nih sebenernya bisa aja sih ambil sun ya tapi kita lebih ke mage nya nih sesuai sinergi aja ambil sun mending ambil aurora ya biar gatotnya makin sakit oke musuhnya biar kumpul dulu biarin soalnya kalau musuh kumpul tuh enak banget gatot ya waduh ketemunya cuy gile nih starfallnya nih bahaya nih oke jangan sampai kena starfall giri nah hilang duluan kan udah udah berasa nih damage nya nih gatot kacanya lihat guys 65.000 ya gile ini namanya gatot versus everybody seperti yang gua bilang ya jadi kalau bisa melewati fatpok kita dijamin menang guys ya dijamin bisa menang nih karena udah melewati fatpok ini auroranya juga bisa lang langsung cepat ulti nih karena punya buku gatotnya ada buku juga mantep nih kombo-wombo sini maju valet dua suset deh nah kumpul tuh kumpul enak tuh kombo-wombo langsung pada hilang kumpul lagi gila langsung penuh lagi darahnya bejir lagi nah kan aduh cuma lawan mirror ya rugi-rugi lawannya mirror tapi kita masih beruntung nih dapat setak juga udah auto full setak ini gatotnya nih damage nya 74.000 oke ya mantep abis ronde ini bisa bintang tiga lagi nih auroranya nih gile teori satu hero emang manjur sekali nih ya oke line up nya jilong nya B3 nih ngeri padahal nih jilong astro sama yang atas nih yang bahaya sih ini valet satu nih malah yang ngeri itu valet satunya yang kuat kalau link kandang sih udah kalah ya wan wan nya masih kurus masih bintang dua sih aman dikali kena loncat juga mau cut langsung wan wan nya aurora lumayan sakit sih damage nya nih tapi sayangnya kadang error ininya ulti nya oke dapet konsentrat mantep nih guys hu 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 konsenternya kasih gatot aja ya bentar nah seperti ini nih jadi emang hypergt itu gatot banyak fokusin ke gatot aja oke nah aduh kesitu lagi ya tapi ini bisa sih nah loncatnya kesitu bagus biar wan wan nya kena juga nih disini ya wan wan nah kena eh langsung hilang guys ya sebelum kita kena starfall dia langsung hilang duluan ya aman ya untung musuhnya gak digeser ya hero nya coba kalau digeser kita kalah guys ya warnanya free hit geser ke kiri ya aman tuh atau kalau dari musuh tuh ke kanan dia gesernya untung link nya gak kepikiran ya pokoknya kalau lawan gatot tuh usahakan hyper nya tuh pisahin jangan sampai ngumpul oke ini lawan terberatnya nih lawan terberat kita ges eh tapi berasa udah aurora nya tenang kita minus winter doang nih eh maju sun waduh 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 nah ulti nih mati sunnya kena aurora nih surata ya aduh oleng juga gatot nya kemana baik untungnya masih aman ya guys ya seperti biasa karena hero nya udah bintang 3 semua jadi stars nya gak mau ngeluarin hero gak cukup kuat nih pelomor formasi seperti ini nah masih belum dipindahin juga oke pas banget gatot disitu ya nah nah itu kalau formal nya udah keluar kandang langsung mati nih nah kan seperti itu guys itu gak kapok-kapok ya gak dipindah-pindahin ujir kurang-kurang respect nih musuhnya ya udah tau lawan gatot masih belum dipindahin juga fatbox berarti kita ambil hero lagi nih alukar boleh kita ambil alukar tapi kalau ada starfall starfall mending kita ambil starfall nya guys biar aman berhubung gak ada starfall berarti kita ambil hero jadi seperti itu ya karena starfall nya itu counter semua hero starfall oke posisi lawan wah benedita nih bahaya guys beneditanya nih beneditanya nih uh flicker cok walah kita serba salah ya nah seperti ini gak apa-apa dah tapi kalau aurora taruh di pojok nanti aurora yang kena ciduk ya mending ngalukar yang kena ciduk daripada aurora karena aurora biarpun kena gengbang juga tapi kalau udah ngeluarin skill tuh langsung rata musuh nah kalau seperti ini kita bisa pakai yang lalu B1 nih nah jadi seperti ini nih benedita berarti nanti nyerangnya alukar nih nah seperti ini nih lurusin sama benedita jadi beneditanya flickernya ke alukar yang bintang 1 nah disini gak apa-apa udah yang penting jangan ke aurora dulu aduh asas nah ini nih enak nih ngumpul nih rata nih guys ya tuh kombo-wombo sama gatot kaca nah ini kena lagi nih nah mantep mantep oh buset hujan esnya tuh pedih banget oke aman ya beli doang damage gatot emang luar biasa tapi damage nya gedean aurora ya gile yah habis ini udah bintang 3 lagi ya udah tamat nih ronde terakhir malah bintang 3 lagi nih nih mudah-mudahan dapat winter sini ya yah musuhnya menghilang dari line guys belum juga lukarnya bintang 3 ya alamak nyampe segitunya ya takut sama gatot kaca nih bos gila emang gatot kaca gak ada obat 1 hero versus everybody oke bosku jadi seperti itu ya cara bermain task kill 3 dengan teori 1 hero power kita jauh ya 145 musuhnya 176 ini padahal lumayan sakit loh 4 aspiran 6 assassin 6 mystic tapi emang mystic itu makanan banget buat gatot kaca immortal oke terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe